Pemerintah Kabupaten Pembali Mandar bersama Kementerian Sosial melakukan kunjungan ke wilayah terdampak banjir di Kecamatan Matakali untuk menyerahkan bantuan makanan anak serta memantau pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar Senin 8 Mei 2023. Bencana banjir terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi pada Kami Sore 4 Mei 2023 berdampak meluapnya Sungai Matakali dan Tonro 5 sehingga merendam permukiman warga, lahan persawahan, lahan tambak, lahan kebun coklat serta infrastruktur jalan dan juga sekolah. Agus Nia Hasan Sulur, asisten pemerintahan dan Kesra mengatakan, dampak dari bencana banjir terdapat sekolah yang terendam, sehingga tidak memungkinkan ujian akhir sekolah dilakukan di sekolah tersebut. Olehnya itu dalam kondisi darurat, pemerintah menyiapkan tempat pelaksanaan ujian. Kami hari ini Pemkap Kolewali Mandar dari Kementerian Sosial mengunjungi tiga lokasi khususnya sekolah yang pada hari ini pelaksanaan ujian. Jadi untuk Kecamatan Matakali ini ada tiga lokasi yang kita kunjungi pada hari ini dan di dalam pelaksanaannya tentunya kita bisa lihat bersama bahwa dalam kondisi darurat, pemerintah sudah menyediakan tempat untuk pelaksanaan ujian. Dan supporting dari Kementerian Sosial pada hari ini sudah hadir dua hari untuk memantau kondisi di lapangan dan menyerahkan bantuan kepada siswa yang terdampak dan melaksanakan ujian pada hari ini. Ada pun sekolah yang dikunjungi diantaranya SD Negeri 001 Matakali, SD Negeri 048 Matakali, dan SD Negeri 040 Inpres Labasang. Tim Wartakum Info SP, Kolewali Mandar. Kolewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.